Gintamani adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah siapa saja yang berminat mendalami uang kuno Karena saking banyaknya jenis koin, maka video dengan judul Jangan koleksi atau pilih koin ini dibuat dalam beberapa video dan ini adalah video 1 Bahwa jangan koleksi koin jenis-jenis yang akan saya tunjukkan tentunya dengan beberapa catatan Begitu juga koin-koin tersebut tentunya layak dikoleksi tapi dengan beberapa catatan tertentu pula Perlu dicermati penjelasan saya dan sangat berguna khususnya bagi para kolektor pemula Agar tidak salah koleksi atau salah beli dengan tujuan supaya sejumlah uang yang dikeluarkan bisa berhasil guna atau efektif, kata lain tidak rugi Saya melihat kebanyakan pemula banyak yang melakukan kesalahan dalam pemilihan koin Dan hal tersebut bisa dimaklumi karena pengetahuannya yang masih terbatas Sebelum memilih koin-koin tertentu dengan kriteria tertentu Yang paling utama adalah wajib atau harus mengetahui cara menentukan kondisi koin Di uang kuno atau numismatik, kondisi koin dari yang terbaik sebagai kondisi baru disebut dengan istilah UNC Singkatan dari uncirculated atau tidak pernah diedarkan Ada pun batasan pengertian UNC adalah koin dengan kondisi sempurna Di mana tidak ada sedikitpun tanda-tanda atau bekas telah digunakan Bahkan dengan pengamatan mikroskop 30 kali Sehingga walaupun koin tersebut pernah diedarkan Tapi mempunyai ciri yang telah dijelaskan Maka digolongkan sebagai kondisi UNC juga Tingkatan kondisi koin dari yang terbaik disebut UNC Uncirculated Di bawahnya lagi kondisi extra fine atau EF XF Di bawahnya lagi kondisi very fine atau VF Kondisi di bawah VF yaitu fine atau F Kondisi di bawahnya lagi disebut very good atau VG Dan kondisi di bawahnya lagi disebut good atau gay Sebagai ilustrasi perbedaan harga yang mencolok Antara dua kondisi yang berbeda pada koin yang sama Misalnya dua koin seperti di layar Yang satu kondisi UNC yang kebetulan sudah dislep NGC Dengan NGC 65 Berharga 2 juta rupiah Bandingkan dengan kondisi very fine atau VF Harganya hanya 10 ribu rupiah Untuk itu penting sebagai pemula mengetahui hal ini Supaya tidak salah beli pada kondisi tertentu Guna menghindari kerugian Cara menentukan kondisi koin Bukan pokok bahasan video ini Dan bila ingin memperdalam Bisa dilihat pada video lainnya Yang khusus membahas cara menentukan kondisi koin Silahkan cari di antara ratusan video Di daftar video Kintamani Kembali ke pokok permasalahan utama Sesuai dengan judul Jangan koleksi atau beli koin-koin tertentu Yang pertama kelompok koin-koin yang masih banyak dan mudah didapat di Indonesia Yaitu koin pecahan setengah sen nadelan indis Dicetak dari tahun 1855 sampai dengan 1945 Satu sen nadelan indis Disamping bentuk buntet Dicetak dari tahun 1855 sampai dengan 1929 Juga dicetak satu sen bentuk bolong Dari tahun 1936 sampai dengan 1945 Kemudian dua setengah sen yang lebih dikenal di Indonesia Dengan sebutan benggol atau gobang Yang dicetak dari tahun 1856 sampai dengan 1945 Kemudian lima sen nikel Yang dicetak tahun 1913, 1921, dan 1922 Di kelompok ini, tahun mana saja dan dengan kondisi apa yang jangan dikoleksi atau dibeli Kita mulai dengan pecahan setengah sen yang dicetak dari tahun 1855 sampai dengan 1945 Di antara tahun-tahun tersebut Yang masih banyak beredar dan relatif mudah ditemukan adalah tahun 1932, 1933, 1934, 1935, 1935 1936, 1937, 1938, 1939, dan 1945 Untuk tahun 1945 Jangan dikoleksi atau dibeli bila kondisinya tidak baru atau UNC Karena setengah sen tahun 1945 Masih sangat banyak sekali dan sangat mudah didapat Bahkan harganya masih sangat relatif murah Koin setengah sen tahun 1945 ini dicetak di percetakan Philadelphia Yang tercantum huruf P pada sisi muka koin bagian sebelah kanan Terdapat koin setengah sen dengan tercetak huruf P agak ke bawah dan tergolong langka Sehingga bila ingin koleksi setengah sen dengan P ke bawah Maka tidak harus kondisi UNC Hal tersebut dikarenakan faktor kelangkaannya Bila ingin mengetahui setengah sen tahun 1945 Yang bagaimana dan dengan P ke bawah Bisa dilihat di video lainnya yang membahas tentang hal tersebut Kemudian untuk tahun 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 Jangan dibeli kalau kondisinya jelek Katakan very fine, fine, atau very good Tapi kalau kondisinya almost UNC dan UNC Maka layak untuk dikoleksi atau dibeli Catatan lain bahwa khusus untuk tahun 1933 Yang dengan minima kuah anggur layak dibeli walaupun kondisi XF atau bahkan VF Khususnya bagi para pemula yang belum mempunyainya Sedangkan yang kuda laut atau seahorse masih banyak ditemukan Sehingga jangan dikoleksi kalau kondisinya tidak UNC Berlanjut satu sen buntek yang dicetak tahun 1855 sampai dengan 1929 Khusus untuk tahun cetak 1914, 1916, 1919, 1920, 1926, dan 1929 Jangan dibeli atau dikoleksi kalau kondisinya tidak UNC Atau paling tidak kondisi AU atau almost UNC Berikutnya masih satu sen Setelah berubah menjadi satu sen bolong Dicetak dari tahun 1936, 1937, 1938, 1939, 1942, dan 1945 Untuk satu sen bolong tahun 1942 dan tiga jenis tahun 1945 P, D, S Jangan dibeli atau dikoleksi kalau kondisinya tidak baru atau UNC Sedangkan untuk tahun 1936, 1937, 1938, dan 1939 Paling tidak kondisinya almost UNC atau AU Berikutnya pecahan 2,5 sen benggol yang dicetak Dari tahun 1856 sampai dengan 1945 Khusus untuk tahun 1945 Jangan dikoleksi atau dibeli Kalau kondisinya tidak baru atau UNC Dengan alasan bahwa Tahun 1945 masih sangat mudah ditemukan Dan harganya masih relatif sangat murah Mungkin saat ini sekitar Rp50.000 sampai dengan Rp80.000 Kalau yang sudah di-slip NGC misalnya seperti di atas Dengan NGC 65 Bisa berharga sekitar Rp2 juta Sedangkan untuk tahun 1914, 1915, 1920 Jangan dibeli atau dikoleksi kalau kondisinya di bawah AU Almost UNC Bagaimana dengan tahun-tahun lainnya? Karena dicetak dalam 16 tahun berbeda Untuk menjawab pertanyaan tersebut Dan karena terbatasnya waktu Saya sarankan melihat video lainnya di daftar video Kintamani Yang khusus membahas tentang 2,5 sen benggol ini Agar mengetahui jumlah cetaknya dan tingkat kelangkaannya Sehingga akan mengetahui dengan kondisi apa yang jangan dikoleksi atau dibeli Berikutnya 5 sen nikel yang dicetak tahun 1913, 1921, 1922 Dari ketiga tahun cetak tersebut Yang paling langka tahun 1913 Tapi jangan dibeli bila kondisi di bawah Extra Fine atau HR Untuk tahun 1921 dan 1922 Masih banyak sekali keberadaannya Dan jangan dikoleksi yang kondisinya di bawah Almost UNC atau UNC Saking banyaknya jenis koin Serta karena terbatasnya waktu Maka topik yang sama ini dibuat dalam beberapa video Dan ini adalah video 1 Silahkan lanjutkan tonton video 2, video 3, video 4 dan seterusnya Untuk memperkaya pengetahuan Buna menghindari kerugian Demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax